Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nah, itu Nawa, artinya sedang Jadi, tidak rendah, tidak tinggi Namun, sedang ada di dalam Pertengahan Terus Nada Suri Nada Jawab Suri Atau nada, tingkatan nada Suri Bunyinya Wasyari'atun islam Wasyari'atun islam Raqar wa'a'uha Wal-kufru asbah Haji'i suhu Wa taqafira Nah, itu daripada bagian Tingkatan nada jawab Alias tinggi Namun, tidak terlalu tinggi Kemudian Ada yang dinamakan Ada juga Cabang dari jawab Yakni Husein Bunyinya Lama atah Lama atah Lama atah Khairul Al-anam Bidihnih Masih dalam Jawab Suri Hamu jami'an Bin nabi Wa dinihi Wal-kufru Ba'dal'urfi Bidihnih Saara Munaqah Wa 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 Naik Naik Kedalam Nanda Jawab Jawab Artinya Nanda Tertinggi Bunyinya Wal-kul Saha Muhalli Lahu Wa Muka Fira Muka Av Muka 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 Teliti atau bedakan Antara nada satu dan Nada dua Kemudian nada tiga Masih dalam nada jawab Berjawab nada tertinggi Ini dana terakhir Kemudian setelah itu Kembali lagi Ke dana koror Atau rendah Maka itu semua Harus kita Bisa menguasai tersebut Jadi kalau kita kuncinya Sudah menguasai Insyaallah Nanti penerapan ke dalam surah Al-Quran pun Akan Terasa mudah Namun kuncinya dulu Coba kita kalau Kita naik motor Tapi kita tidak memakai kunci Kuncinya kita Tidak bisa Menaiki motor tersebut Atau tidak bisa Menjalankannya Mungkin Kita tidak akan bisa Jalan untuk Menaiki motor tersebut Jadi Semuanya Semuanya Ada kuncinya Nah selain itu juga Ada Faktor yang harus Kita ketahui Dalam seni baca Al-Quran Atau berkirawan Yang pertama Suara harus lantang Yang kedua Harus bertajwid Yang ketiga Penghayatan Yang kelima Sabar dan Niatkan Ikhlas Semata-mata Karena Allah Nah yang terakhir Hobikan Membaca Al-Quran Nah Kita ikhlas Dalam belajar Seni bacaan Al-Quran Ataupun Bertilawa Semata-mata Kita bukan Untuk Mencari Sanjungan Orang lain Pujian Orang lain Ataupun Mencari Lomba-lomba MTQ Agar kita Menteri Pejuara Nah itu Kesalahan Yang sangat Fatal Dan Tujuan utama Daripada Bertilawa Atau Membaca Seni Al-Quran Itu Adalah Kita harus Bisa Bertajwid Atau Makhuri Juhruf Kita Dalam Membaca Ayat Al-Quran Itu Harus Bertajwid Karena Kalau Kita Mengejar Hanya Nada Maka Itu Sebuah Kesalahan Yang Sangat Fatal Maka Dari Itu Kita Harus Bisa Bertajwid Bisa Kunci Dasar Dalam Bertilawannya Bisa Pasti Penerapan Dalam Surah Al-Quran Pun Tepat Tepat Mudah Dari Kita